Jangan buka situs ini Yesus bukan pribadi yang maha kuasa Shalom, salam hikmat, tetap jadi berkat Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang Stay tuned Shalom, salam hikmat, tetap jadi berkat Dalam kesempatan kali ini seperti biasa saya mau menerangkan satu kali lagi Situs dan kegelisahan ini dimulai dari seorang teman yang mengumpulkan tugas di tempat saya kuliah Kuliah teologi Dia mengumpulkan tugas dan saya ketika buka itu ada website yang berbahaya Dan ini website-nya Kalau kita melihat di Google dengan kata kunci siapakah Tuhan Dia menempati posisi nomor dua di website Google Dengan kata kunci Yesus Kristus menempati posisi yang kedua juga setelah Wikipedia Dan juga dengan kata kunci siapakah Yesus Kristus menempati posisi yang kedua setelah Wikipedia Maka dalam kegelisahan itu saya katakan Pak ini website-nya salah dan lain hal sebagainya Mengapa ini bisa saya katakan salah? Karena ini pun menurut saya juga ajaran yang melenceng Mengatakan sesat Tapi ada di Indonesia Tidak Oke Jadi saya dapat katakan bahwa ini adalah aliran yang salah atau kekristenan Mengaku kristen tapi pengajarannya bukan pengajaran Kekristenan Jadi mereka itu sebenarnya Maka teman-teman sekalian perhatikan website berikut ini Seorang temannya bisa kata-katakan tua lah Ditidak mengerti ketika hanya cari siapakah Yesus ketuhanan Yesus Keluarlah muncul situs itu yang paling atas Itulah yang dipakai untuk referensi teologi Wah Itu kacau sekali Jadi yang dibuka adalah situsnya dari jw.org ini Ini adalah situs-situs Saksi Jehoa Eh Saksi Je... Yahopah Yahobu Apa sih? Saksi Jehoa Saksi Jehoa Saksi Jehoa Ini adalah situs Saksi Jehoa Dimana aduh sekali lagi Ini adalah situs yang salah dan berbahaya ketika dibuka sebagai orang percaya Tapi saya mengerti bahwa Mungkin teman saya ini Atau Ya senior saya secara pengembalaan ini Memang sungguh-sungguh dia tidak mengerti Tentang dunia internet dan lain sebagainya Tapi maka saya mau ingatkan sekali lagi Jangan buka situs ini Karena situs ini salah Situs ini tidak benar Kebenaran Firman tidak ada di dalamnya Ingat tiga hal Alkitab adalah firman Allah Yesus itu final sebagai juru selamat Dan kita percaya ibu juga Allah Trinitas Dan mereka tidak memegang ketiga hal ini Pengajaran ke depan nanti akan saya bahas Tapi saya bahas dulu Jangan buka situs ini Jangan Karena tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Itu dulu Nah maka saya takut banyak anak-anak di luar sana Yang mau belajar tentang Yesus Yang mau belajar tentang kebenaran firman Salah buka situs Karena mereka situsnya sangat rapi Sangat baik Dan teman-teman bisa melihat video yang sebelumnya saya upload Tentang gereja Tuhan yang Maha Kuasa Situs mereka bagus, rapi Dan ketika orang masuk Betul-betul kalau kita masuk di rumah itu Langsung disambut Disambut dengan baik Sehingga orang berkata Atau orang bisa merasa Wah ini ya situs Kristen Baik, rapi, bagus Orangnya dilayani dengan baik Disitus itu dapat informasi dengan jelas Tapi salah Tapi salah Di saksi Yewa itu Mas Fika Itu satu organisasi agama Agama Kristen Ala Yehua yang pertama Itu yang disembah Jadi bukan Yesus yang disembah Dan di Alkitab juga diajarkan Mas Fika Kalau Allah yang bernama Yehua ini Posisinya berbeda dengan Yesus Ala Yehua lebih tinggi Karena dia yang Maha Kuasa Yesus bukan pribadi yang Maha Kuasa Bro Jangan buka situs ini Jika kita mencari apapun tentang kekristenan JW.org Bukan situs kekristenan Yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Jangan, karena mereka tidak percayalah Tritunggal Tidak percaya Yesus adalah Juru Selamat Satu-satunya mereka juga tidak percaya Allah Trinita Oke, sekian dulu video kali ini Itu sekedar informasi untuk teman-teman sekalian Untuk jangan membuka situs-situs ini Jika kita sedang mencari rendungan Video rohani Atau hal-hal yang membangun iman Jangan buka situs ini Oke, terima kasih semuanya Berikut saya akan bahas mengenai pengajarannya Tapi paling tidak website ini teman-teman tahu dulu Thank you, tetap berhikmat dan tetap menjadi berkat God bless you